Intro Shalom jemaat yang terkasih, bangkit dan bercahayalah. Di bulan yang baru ini, saya percaya kita memasuki hari-hari di mana Tuhan mau terus menyertai kita. Ada sebuah tema yang menantang kita yaitu melangkah dalam kesatuan. Tujuannya adalah supaya kita di tengah situasi apapun tetap menggembangkan kesatuan, tetap memiliki semangat untuk bersatu dan juga tetap mengerjakan kesatuan itu untuk membawa dampak bagi banyak orang. Saya percaya ketika kita melangkah dalam kesatuan akan lebih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Pembacaan firman Tuhan kali ini terambil dari Masmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Kita akan baca ayat 1 dan 3B. Nyanyian jarah Daud sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah saudara yang jasih dalam Tuhan kalau kita bisa melihat bahwa hidup bersama dengan rukun dalam kesatuan bukan hanya sekedar kehendak manusia tetapi juga merupakan kehendak Allah. Sebab dalam kesatuan itu ada dua manfaat disini dikatakan begini alangkah baiknya. Saudara yang jasih dalam Tuhan kenapa disebut sebagai alangkah baiknya? Ada kebaikan yang dialami di dalam hidup bersama dengan rukun dalam kesatuan. Ya melalui kesatuan kita saling terhubung satu dengan yang lain. Ya sehingga dapat menguatkan, menopang, menasehati, menghibur, menolong dan melakukan banyak hal secara bersama-sama. Salah satu karakteristik domba adalah kekuatannya terletak ketika dia berada di dalam satu kawanan saudara. Sehingga mereka dapat mempertahankan kelangsungan hidup mereka karena kawanan ini saling menguatkan, saling menopang saudara sehingga sulit sekali musuh untuk menghancurkan atau juga membinasakan mereka. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kehadiran saudara-saudara seiman yang saling peduli sangat bermanfaat. Apalagi di tengah masa sukar dan pada saat-saat terancam. Lalu Alkitab juga berkata begini, alangkah indahnya. Dalam kesatuan ada keindahan sebagai contoh begini. Ketika kita mengerjakan segala sesuatu, ketika kita mengerjakannya sendiri dan mengerjakannya di dalam kesatuan, itu pasti hasilnya akan berbeda. Tentunya hasilnya jauh lebih baik, lebih berkualitas, lebih banyak yang dikerjakan ketika kita mengerjakannya dalam kesatuan. Itulah sebuah keindahan yang terjadi ketika kita hidup dalam kesatuan. Saudara yang keselam Tuhan, saudara pasti sering melihat bagaimana permainan musik. Ketika instrumen musik dimainkan sendirian, saya percaya itu juga bisa memberikan keindahan bagi kita. Tetapi bagaimana kalau kita melihat instrumen musik yang berbeda-beda, dimainkan oleh orang yang berbeda-beda, dengan talenta yang berbeda-beda, dan ketika dimainkan bersama, maka terjadilah alunan yang begitu luar biasa. Paduan melodi, paduan perkusi, paduan berbagai macam at musik yang mendatangkan keharmonisan, dan juga suara yang terdengar pun juga begitu indah. Nah karena apa? Adanya kesatuan di situ. Tuhan menghendaki kita hidup dalam kesatuan karena di situ ada keindahan. Nah saudara yang keselam Tuhan, ada dua hal yang kita dapatkan dari Tuhan ketika kita hidup dalam kesatuan. Hal yang pertama dikatakan begini, dikesanalah berkat. Dikatakan berkat. Tuhan memerintahkan berkat untuk dicurahkan dalam kesatuan. Saudara yang ingat di dalam Tuhan, apakah berkat itu bersifat mistis saudara ya? Atau misalnya tiba-tiba datang begitu? Tidak. Tetapi berkat di sini berbicara tentang apa? Berbicara tentang di dalam kesatuan tersedia pengetahuan, tersedia wawasan, tersedia hikmat, tersedia sumber daya, tersedia kepandayan, tersedia talenta, karunia, dan juga tersedia segala potensi di dalam kesatuan karena ada banyak orang yang bisa memberikan kontribusi di dalam kesatuan tersebut. Itulah berkat bagi kita. Nah saudara yang keselam Tuhan, begitu juga dalam gereja Tuhan. Banyak karunia, banyak orang yang memiliki talenta yang berbeda-beda dan juga jawatan yang berbeda. Semuanya itu adalah berkat bagi kita. Begitu juga Tuhan katakan begini, hal yang kedua, manfaat yang kedua, keuntungan yang kedua yang kita dapatkan yaitu kehidupan. Dari kesatuan diberikan kehidupan. Kenapa saudara? Jalinan hubungan yang semakin hari semakin kuat itu membuahkan kesatuan. Hubungan timbal balik dan kepedulian akan mendatangkan dukungan bagi setiap orang yang ada dalam kesatuan itu. Sehingga apa? Mampu bertahan bahkan mengalami kemenangan dalam menjalani kehidupan. Jadilah orang percaya yang bersemangat untuk bersatu, sadar akan saling membutuhkan satu dengan yang lain dan berkontribusi di mana kita berkomunitas. Agar melalui kehadiran kita orang lain diberkati dan tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan serta mengalami kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak di surga, biarlah Tuhan semangat untuk bersatu, semangat untuk hidup dalam kesatuan selalu ada dalam kehidupan kami. Walaupun mungkin secara fisik kami dibatasi oleh social distancing, kami dibatasi dengan pertemuan-pertemuan yang begitu sulit untuk diadakan secara offline. Tetapi satu hal yang kami percaya, Tuhan ada bersama dengan kami. Biarlah semangat untuk bersatu, semangat di dalam kesatuan itu tidak pernah pupus dan hilang dalam kehidupan kami untuk kami boleh terhubung satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak di surga, kami percaya firmanmu menetap dalam batin kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.